Halo Sobat Kicomannya Salam satu hobi Jumpa lagi di channel saya ya Garis Kicau Hari ini saya baru COD satu burung Ini kebetulan burung ini saya cari itu Di pasar burung itu susah banget ya Makanya saya beli ini Via ini ya online ya Kebetulan saya dapet burungnya ini Tapi gak tau Tempatnya kayak gini ya Mungkin karena gak semua orang punya selongsong ya Apalagi orang rumahan Atau ini Hobi ya Jadi jarang ya punya selongsong ini dikasih Ini tempatnya ini tempat ini ya Ayam fresh chicken ya Kita lihat ya Oke ya ini sudah sampai di rumah ya Ini burungnya sudah Saya bawa Sangkarnya juga sudah saya siapkan ini Ini kebetulan karena burungnya Ukurannya kecil saya siapkan Sangkar yang kecil aja Burung ini Seperti yang saya bilang tadi ya Saya itu berminggu-minggu cari burung ini itu Susahnya minta ampun di pasar burung Solo ya Di pasar burung depok Solo Nah ini sangkarnya kecil aja Karena saya cari burung ini Jujur ya ini Buat ATM saya ini Rencana buat ATM saya ini burung Karena burung ini Kalau di kembang biak kan Wah bisa menghasilkan Banyak uang Jadi rencana Ini akan menjadi burung Yang buat Diternak Semoga bisa ya Karena burung ini Lumayan menjanjikan Untuk harganya Apalagi Masih jarang yang Ternak burung ini Nggak tahu mungkin Kesulitan atau gimana Tapi sebenarnya Kalau dipelajarin Di Google ya Buka-buka Google itu Ada semua panduan Untuk menternak Burung ini Sobatku Dan sebagai ini ya Untuk mencegah kepunahan juga Ada baiknya kita Belajar-belajar Ternak burung Ternak burung yang kita Sukai Yang mungkin buat Hobi kita Jadi bisa diternak Siapa tahu malah menghasilkan Bisa buat ini ya ATM kita ATM berjalan kita Jadi nggak perlu kerja Burung yang bekerja Seperti itu Oke Mungkin yang sudah penasaran Sama burung ini Langsung aja kita Unboxing burungnya ya Check it out Bentar Kita buka dulu Lewat sebelah kanan aja Jadi harus hati-hati Ini harus dipegang Hati-hati Karena tempatnya Cuman kayak gini ya Nggak selongsong itu Kalau selongsong kan Gampang ngambilnya Jadi ini harus hati-hati Bentar Oke ini sudah Ketangkep Nah ini sudah ketangkep Oke ini dia Burungnya Nah ini dia burungnya Ada yang tahu burung apa ini Ini Cisem Betina Ini saya benar Cari burung Cisem Betina ini Sulit banget Susah banget Karena ini ya Seperti yang saya bilang tadi Saya punya Cisem di rumah itu Lumayan gacor Dan Birahinya sudah tinggi Kayaknya Kalau di ternak itu Menjajikan Makanya saya cari Betinanya ini Ini Saya nyari Sulitnya Minta ampun Coba nanti Saya dekatkan Sama Cisem saya Yang di rumah Yang sudah Gacor Dan Kayaknya sudah siap Nah ini kebetulan Saya cari yang Betinya Untuk Rencana saya Ternak ya Tapi gak tahu Semoga berhasil ya Tapi memang Harus sabar ya Karena tahapnya itu Panjang Apalagi burung Factor ya Burung Factor itu Penjodohannya itu Juga gak Gampang Jangan langsung Dicampur dari satu Karena walaupun Jantan dan betina Itu tetap Berantem nanti Bisa saja Yang betina itu Dihajar Atau sebaliknya Kalau mentalnya Yang jantan kalah Yang jantan juga Bisa dihajar Sama betinanya Jadi untuk Burung Factor Seperti ini Penjodohannya Harus sabar Ini Betty Betty seperti ini Ya ini tahap Belajar ya Siapa tahu Nanti bisa Ini ya Bisa berkembang Lebih banyak Dan memiliki Berapa Pasang Atau berapa Ekor Yang saya ternak Sementara Nyoba yang Satu dulu ini Kita jodohkan Bisa gak Kalau gak jodoh Ya otomatis Kita harus Mengganti Jantan atau Betinanya Kondisinya Seperti ini Kalau betinanya Seperti ini ya Wajahnya aja Emang kelihatan cantik Terus Kukunya itu ya Bisa dibilang Kukunya itu Warnanya putih Kalau betina Jadi harus Ini harus Teliti ya Belinya ya Jangan salah beli Terus Kalau paru itu Agak sulit Ini betina aja Parunya juga hitam Biasanya Kalau searching Di internet itu Kalau jantan Parunya hitam Ini juga hitam Tapi kalau Kakinya itu Kelihatan Kalau jantan itu Kakinya hitam Kukunya hitam Kukunya itu putih Dan ini kelihatan Imut Wajahnya seperti ini Kecil banget Berbeda banget Sama yang Jantan Nanti saya Dekatkan yang jantan Coba Kita ini ya Kita sandingkan Disini Cuman gak satu sangkar Kita dekatkan nanti Responnya Seperti apa Siapa tahu Langsung jodoh Atau Siapa tahu Bisa jodoh Nanti Tunggu beberapa Minggu Atau beberapa hari Kita lihat Perkembangannya Kalau kelihatannya jodoh Nanti kita Satukan dalam satu sangkar Nah ini masih Brodol ya Sayapnya brodol Kanan kirim Brodol semua ini Kalau ini jenis Cisem ya Karena ada Ini Ada warna Kuningnya Punya saya itu Sebenarnya juga Cisem Ciblek semi ya Tapi Punya saya itu Kuningnya itu Sudah Hilang Karena mungkin Faktor makanan ya Jadi kuningnya itu Bener-bener hilang Terus Dadanya itu Sudah Mulai Kelihatan Kristal Karena ini Mungkin Satu kali Mabung lagi Nanti Kelihatan Kristal Karena ini Itu Hitamnya itu Sudah mau Nyatu ya Di lehernya Nah ini Coba kita masukkan Kesangkarnya Nanti saya ambil Yang jantannya Coba kita Dekatkan Reaksinya itu Seperti apa Bentar Saya ambil Yang jantan Dulu Oke ini Kita Dekatkan ya Jantannya Saya dekatkan Nah ukurannya Ini beda Banget ya Besar ini Yang jantan Punya saya Ini Karena ini Birainya Sudah Tinggi Kayaknya Siap Dijodohin Dan Dikembangbiakkan Di rumah Punya saya Itu yang lama Yang lama Itu Benar-benar Kuningnya itu Tidak ada Jadi kuningnya itu Sudah hilang Sudah full putih Dari Dada Sampai pangkal Ekor Itu full putih Kalau yang baru ini Ada kuningnya Yang petina Yang baru saya beli Oh iya Sampai lupa saya Beli ini Rp45.000 Harga standar Enggak mahal Enggak murah juga Rp45.000 Beti ini Petina Ini Enggak narung ya Mungkin ini Masih penasaran Masih penjajakan Ini enggak narung Semoga nanti Kalau Perkembangannya Baik Seminggulah Kalau enggak narung Coba saya Tempatkan Dalam satu sangkar Ini Punya saya Ini sudah Vector seperti ini Jadi Sudah saatnya Saya kasih jodoh Kalau enggak jodoh Mungkin nanti Bisa buat Ngetes saja Sudah Vector seperti ini Seperti ini Seperti itu Unboxing kali ini Saya Sengaja Untuk unboxing kali ini Membeli Ciblek Tepatnya Cisem Betina Buat jodohan Cisem saya Yang Di rumah ini Yang sudah Gacor ini Semoga Berjodoh Dan bisa Diternak Dan bisa Dikembang Biakan Semoga Bilepotan Semoga bisa Berkembang Biak Oke Sobatku semua Segitu dulu Salam Satu Hobi Sampai jumpa Di video-video saya Berikutnya Bye 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 Bye